Intro Mantan pemain PSM Makassar, Asnawi Mangkualam, harus absen saat timnya menjamu pemuncak klasemen sementara Kalik, Anyang FC di pekan ke-11. Asnawi harus menepi lantaran mengalami cedera hamstring saat timnya bentrok dengan Sol Allen, tanggal 2 Mei 2021 lalu. Akibat cedera ini, Asnawi harus istirahat selama kurang lebih 2 pekan. Sementara itu meski tanpa Asnawi, Ansan Griners rupanya tetap meraih kemenangan ketika melawan Anyang FC. Dalam laga lanjutan Kalik pekan ke-11 itu, Ansan Griners mengalahkan sang tamu dengan skor 3-2. Hasil tersebut cukup bagus bagi Ansan Griners. Pasalnya tim yang berhasil dikalahkan adalah sang pemuncak klasemen sementara Kalik 2. Dilansir bolasport.com dari flashcore.com, 3 gol Ansan Griners diciptakan oleh The Saga Stisabal, 18, Robson Carlos, 71, dan Kim Ryundo, 83. Sementara 2 gol balasan Anyang FC dicatatkan atas nama Moya, 34, dan Nilsson, 90. Dengan hasil ini Ansan Griners sukses naik ke papan atas Kalik 2. Asnawi mangkualam dalam konferensi persesuai membantu Ansan Griners menang atas Yangpiong FC, Minggu, tanggal 28 Maret 2021. Tepatnya Ansan Griners sementara menempati peringkat 4. Tambahan 3 poin membuat Ansan Griners mengumpulkan 17 poin dan hanya terpaut 3 angka dari sang pemuncak klasemen yang dihuni Anyang. Berada di peringkat 4 pun membuat asa Ansan Griners naik ke Kalik 1 kembali terbuka. Berada di peringkat 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 peringkat.